Fuji Utami alias Fuji Girang dapat hadiah dari Aurel Hermansyah usai kalahkan tim Torik di pertandingan bulu tangkis. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami atau Fuji ikut berpartisipasi dalam pertandingan bulu tangkis antar artis yang diselenggarakan KW Entertainment di tenis Indoor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bertanding bersama Fadli Faisal, Fuji mengalahkan pasangan Christy dan Gabriel Prince yang tergabung dalam tim Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Usai laga, Fuji mengutarakan kebahagiaannya karena berhasil menang. Ia sempat pesimis karena Fadli Faisal sudah kelelahan menghadapi ritme permainan lawan. Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya ayu udah capek banget. Tapi Alhamdulillah, menang, papar Fuji. Fuji memang sangat mengandalkan Fadli Faisal di laga tadi. Ia kesulitan menghadapi pukulan-pukulan kok lawan yang terbilang cukup tinggi. Koknya kan tinggi, terus aku kalau tinggi gitu, silau, gak bisa lihat apa-apa, kisah Fuji. Ditambah lagi, Fuji juga tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum pertandingan. Gak ada strategi. Aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang, tutur Fuji. Sambil bercanda, Fuji menyebut kemenangan dari tim lawan sebagai wujud terkabulnya doa Haji Faisal dan Dewi Suhriati. Ia mengaku cuma berbekal doa kedua orang tua sebelum bertanding. Ini berkat kekuatan doa mama papa sama doaku ke Allah, ucap Fuji. Fuji tak lupa menyinggung keberadaan fans juga sebagai salah satu kunci kemenangan di pertandingan hari ini. Aku gak nyangka mereka bakal serama itu, ungkas Fuji. Selain itu Tissa Biani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal aura maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fuji anti-utami alias Fuji. Kekasih duljelani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tissa Biani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbusier bersama Fidi Aldiano, El Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap. Namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik aura maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku gak mau ngomong, sorry. Takut salah, kata Tissa Biani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya. Aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tissa menyambung. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tissa sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tissa. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan.